Intro Nah, seobatkunya uangku masih ada Rp 80.000, Rp 82.000. Sekarang aku mampir di Japanese Pancake, namanya Tenggoku Japanese Pancake. Ini gerobaknya lucu banget, terus kalo aku liat disini tuh lucu-lucu loh. Jadi dia Japanese Pancake itu ada yang coklat, ada yang boba, ada tiramisu, gerin, pokoknya banyak deh. Sekarang aku pengen tanya sama abangnya kira-kira yang enak tuh apa, ya? Halo bang, maaf ya bang, ganggu. Bang, ini kalo aku pengen mesen menurut abang yang enak apa bang? Biasanya abang menurut tiramisu coklat. Oke, karena yang enak tiramisu coklat, jadi aku mau pesen yang taro sama boba ya. Boba-nya abis. Loh, boba-nya abis? Yaudah, kalau gitu bawa-bawa aja deh, bawa-bawa, yuk bawa-bawa, udah pulang. Yaudah, berarti aku mau pesen yang taro sama tiramisu ya? Oke, satunya berapa? 10.000. Berarti dia udah 20.000 ya? Pokoknya, sekarang aku udah pesen tiramisu sama taro, kita tungguin ntar jadinya kayak gimana. Nah, lihat buatnya lucu banget. 4, 3, 2, 1, 1, 2. Nah, makasih ya mas. Ini yang taro sama tiramisu ya? Mas, bentar-bentar. Oke. Ah, makasih ya mas. Oke. Nih, sobat ngunya. Jadi ini taro. Dia sih warnanya emang kayak stroberi, cuman... Oh, tapi emang baunya taro banget, sobat ngunya. Dia sih adonan pancake-nya ini, sobat ngunya. Tuh lembut banget. Udah gitu sausnya juga anget. Kita coba ya. Ini yang rasa taro. Lihat tuh. Sampai mencoba. Wow. Enak banget, sobat ngunya. Jadi ini tuh kayak di mulut tuh kayak meresap gitu loh. Jadi lembut, terus sausnya juga berasa, taro juga manis. Dan kayaknya tuh si pancake-nya kayak ini tuh memang rasanya tidak begitu manis. Karena manisnya itu dari si isian di atasnya gitu. Hmm. Oh, isi deh. Enak banget, sobat ngunya. Ini yang taro. Karena aku pengen nyoba yang tiramisu. Mas, enak loh mas. Yang tiramisu malah lebih lucu lagi, sobat ngunya. Jadi dari tadi mas yang mau nganter, itu bau tiramisu-nya udah berasa banget. Sama, tepungnya masih yang sama kayak taro. Cuman dia atasnya beda. Dan kayaknya tuh di bawah tiramisu itu dia kayak ada fla lagi gitu loh sobat ngunya. Jadi kita coba ya yang tiramisu ya. Apakah dia oishi juga? Bismillahirrahim. Ini enak banget, manisnya pas. Terus aromanya juga kuat banget. Dan yang paling penting adalah si adonan pancake-nya lembut banget banget. Selat makan, sobat ngunya. Selat makan, sobat ngunya. Sekarang harinya kita bayar. Mas, berapa mas? Jajaran Rp 20.000. Rp 20.000? Siap, terima kasih ya mas. Oke, sekarang masih ada Rp 62.000 sobat ngunya. Kita cari jajaran lain atau kalau nggak, kita bagi-bagiin deh. Kita cosplay jadi cara file sekarang. Yuk, BLT! Itu dia rekomendasi makanan dari aku. Kalau kamu punya rekomendasi makanan di daerah kamu bisa kirim ke sini ya. Tonton terus nyari makan setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore hanya di net. Bye! Montong. Dan di sini ternyata es durian sultan ini selain ada durian, jadi ada juga katanya di sini tebak. Yang putih-putih ini itu dari tepung beras. Nah, itu yang tebaknya itu. Aku sebenarnya nggak tahu sih kalau kata abangnya ini tebaknya. Tapi kalau di Medan es tebak itu, dia kayak minuman kayak gini, dia pakai petong roti tawar. Nah, itu yang disebut es tebaknya. Mungkin beda kan dari parang es tebak gini, dari Medan es tebak ini. Mungkin kalau dari Vietnam es tebaknya tisu dalamnya kita kan nggak tahu. Eh? 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 Terima kasih.